10 Fakta Roronoa Zoro One Piece Yang Mungkin Belum Kalian Ketahui 1. Nama Zoro Diambil Dari Bajak Laut Sungguhan Fakta Zoro One Piece yang pertama ini mungkin akan mengejutkanmu. Zoro merupakan satu-satunya kru bajak laut topi jerami yang memiliki nama dari bajak laut sungguhan pada zaman dahulu. Nama Roronoa diambil dari bajak laut yang bernama Francois Lolonais yang merupakan bajak laut di area Karibia terkejam pada masanya. Lolonais dalam bahasa Jepang dibaca Roronoa. 2. Makanan Favorit Zoro Makanan yang paling disukai oleh Zoro adalah nasi. Selain itu ia juga senang memakan daging monster, atau apapun yang enak bila dimakan sambil minum sake. Hal itu tercermin dari salah satu jurus andalan Zoro, yakni Onigiri. Onigiri memang bisa diartikan sebagai penebas iblis, namun itu juga adalah nama dari makanan nasi dari Jepang. 3. Pedang Favoritnya adalah Wado Ichimonji Jika kalian merupakan penggemar One Piece pasti kenal dengan pedang dengan gagang putih yang selalu dibawa oleh Zoro dan juga merupakan pedang warisan dari Kuina. Sejak pertama kali One Piece dibuat, pedang Zoro berhasil bertahan hingga saat ini adalah Wado Ichimonji yang juga merupakan salah satu dari 21 Saijo Owazamono. Pedang ini bahkan mampu bertahan saat beradu dengan Yoru milik Mihawk. 4. Memiliki luka di wajah dan dada, seperti Luffy Luffy dan Zoro memiliki bekas luka di wajah dan area perut mereka. Untuk Luffy, luka di wajahnya adalah bekas goresan yang ia buat saat kecil. Luka di dadanya adalah bekas serangan Akainu di Marineford. Sementara itu, Zoro memiliki bekas luka panjang dari tebasan Yoru. Kemudian saat muncul lagi di Timeskip, ia memiliki bekas luka di bagian mata. Mata yang dilintasi bekas luka itu tak terbuka lagi hingga sekarang. 5. Tidak mau memanggil nama Sanji. Tentu kalian sering melihat Zoro dan Sanji selalu bertengkar hanya karena hal sepele. Mereka berdua juga sering saling menghina satu sama lain. Zoro selalu mengganggu Sanji dengan sebutan, Koki Mesum, sedangkan Sanji sering mengganggu Zoro dengan sebutan, Marimo, yang berarti kepala lumut. 6. Sudah diincar Luffy sejak sebelum mereka bertemu. Luffy selalu mengundang anggota krunya setelah bertemu dengan mereka. Tetapi sewaktu Luffy masih sendiri bersama dengan Kobi, Luffy sudah memutuskan untuk mengundang Zoro hanya karena mendengar dia hebat. 7. Dia berasal dari desa Shimotsuki, dan pernah mendengar, Sunachi. Dari Shimotsuki Kozaburo. Nama desa Zoro sendiri adalah Shimotsuki. Di desa itu, Shimotsuki Kozaburo yang legendaris pernah tinggal. Kalau kamu tidak tahu, Kozaburo adalah orang yang menciptakan Wado Ichimonji. Zoro sendiri menurut SBS Vol. 96 mendengar seruan, Sunachi. Dari Shimotsuki Kozaburo. Seruan itu kemudian ia turunkan ke Momonosuke. 8. Di alur Wano, bontinya tertinggal dari Sanji dan Jinbe. Zoro biasanya memiliki bonti nomor 2 di topi jerami. Namun karena ia tidak ikut alur Hall Cake Island, bontinya disalip oleh Sanji. Ketika Jinbe gabung, Jinbe pun menyalip Zoro dan Sanji dari segi bonti. Bonti Zoro sendiri di alur Wano ada di angka 320 juta beli. 9. Ahli Kenbunsoku dan Busosoku. Untuk Busosoku, Zoro begitu ahli hingga ia bisa melampaui pertahanan haki sosok seperti Pika. Sepertinya, tidak banyak orang yang bisa melampaui Zoro dari segi kekuatan tekat. Kenbunsoku haki Zoro kurang disorot, namun ia memilikinya. Ia bisa mengantisipasi tembakan anak panah mendadak dan merasakan keberadaan musuh. 10. Mengerahkan House Shokuhaki saat melawan Kaido. Saat melawan Kaido di Onigashima, Zoro berhasil menorehkan tebasan yang menurut Kaido akan membekas. Kaido lalu bertanya-tanya apakah Zoro menggunakan House Shokuhaki. Belum diketahui kenapa House Shokuhaki Zoro baru bangkit saat itu. Zoro sendiri tidak sadar dia punya House Shokuhaki.